Nah izin bertanya dari Al-Fakir Ahmad dari Serang Habib mohon nasihatnya ketika ada keluarga yang belum dikaruniai keturunan dan adakah doa khusus dari Al-Quran dan hadis Terima kasih Alhamdulillahirrahmanirrahim Dan langsung saja ke pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk ke tim kami Karena tadi dari Pulau Sumatera lalu pindah ke Pulau Kalimantan dan sekarang ke Pulau Jawa Ada penanya dari Banten Habib dari Serang Nah jadi pertanyaannya adalah Assalamualaikum Habibana izin bertanya dari Al-Fakir Ahmad dari Serang Habib mohon nasihatnya ketika ada keluarga yang belum dikaruniai keturunan dan adakah doa khusus dari Al-Quran dan hadis Terima kasih Mungkin dipersilahkan kepada Habib Ali Zainal Abidin untuk menjawab Habib Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi Yang namanya keturunan itu Murni merupakan karunia ataupun rezeki dari Allah SWT Kita sebagai hamba hanya berikhtiar Dan semua adalah kehendak Allah SWT Hanya saja mungkin ada beberapa amalan Yang apabila melakukan amalan tersebut Mungkin kita ini bisa dikaruniai keturunan oleh Allah SWT Di antaranya adalah Mula zamatul istighfar fil ashar Memperbanyak untuk membaca istighfar pada waktu malam hari Karena di dalam ayat Al-Quran Di antaranya wabani disebutkan Akan dikaruniai keturunan Apabila seseorang itu memperbanyak istighfar dalam hari-harinya Karena di antara faedah daripada istighfar itu sendiri Adalah dikaruniai seseorang itu dengan keturunan Lalu dari beberapa amalan yang diberikan oleh guru kita Ketika saya mendengar dari guru kita Al-Habib Umar Beberapa teman-teman yang meminta doa untuk Supaya mempunyai keturunan ini Beliau mengajarkan seperti ijazah yang diberikan oleh Habib Salim bin Abdullah bin Umar Shatiri Untuk membaca Al-Fatihah sebanyak 40 atau 41 Waktu-waktu ashar juga Dan insya Allah amalan ini mujarrob Ya amalan ini mujarrob Yaitu membaca Fatihah sebanyak 40 atau 41 kali Pada waktu ashar sebelum subuh Ya dan bukan hanya untuk memberikan keturunan Tetapi dengan faedah-faedah yang lain Tergantung dengan niatannya ketika membaca Fatihah ini Ya Fatihah Jadi kalau Habib Salim berkata Barangsiapa seorang santri yang melazimi Untuk membaca Fatihah sebanyak 40 kali Sebelum waktu subuh Ya maka akan dibukakan pintu-pintu keilmuan Dan pintu-pintu untuk menjadi orang yang dekat Kepada Allah SWT Jadi itu kebiasaan Al-Fakir dulu Waktu dapat ijazah dari Habib Salim bin Abdullah bin Umar Shatiri Ya dan ketika masa ujian pertama masih di pesantren Darul Mustafa dulu Tidak bisa mengamalkan lagi karena banyaknya pelajaran Lalu diwakilkan dengan orang tua Dan orang tua membacakannya sampai kita lulus dari pondok pesantren Dan salah satu amalan santri di pondok kita ini Adalah membaca surat Al-Fatihah sebanyak 40 kali sebelum subuh Karena dengan faedah yang sangat banyak sekali Bukan hanya untuk keturunan Mungkin sedikit itu yang saya tahu Dari cara-cara untuk dipermudah mendapatkan keturunan Kalau itu dari Habib Ali Zainal Habibdin Namun mungkin dari Habib Hasan atau mungkin dari Habib Muhsin Ada kiat-kiat lain untuk bisa mendapatkan keturunan mungkin Habib Selain daripada ikhtiar ya Selain ikhtiar ya tetap harus berobat Terus minum mungkin Herbar-herbar dan lain sebagainya Juga Al-Fatihir pernah mendapatkan ijazah Selain yang disebutkan oleh Al-Habib Ali Zainal Habibdin tadi Yang Al-Fatihir dapat Selain menyebutkan fatihah itu selama 40 hari Jadi selama 40 hari dan diulang terus 40 hari berikutnya 40 hari berikutnya tidak putus Kemudian juga melazimi Ayat Atau juga salah satu yang disebutkan oleh para ulama Walaupun tidak ada nas hadisnya atau nas ayatnya Tapi diambil ibrah oleh sebagian ulama Ketika Nabi Allah Zakaria AS Beliau tidak memiliki anak Dan berdoa bertahun-tahun lamanya dengan doa yang masyur Rabbi habli min ladungka zurriyatan tayyibah Inna kasami'ud-doa Beliau juga mengambil satu amalan yang luar biasa Yaitu beliau merawat ponaan istri beliau Yaitu Siti Maryam Makanya ada adat di masyarakat kita khususnya Dan itu disebutkan oleh sebagian ulama Diambil pelajaran dari Nabi Allah Zakaria AS Ketika orang tidak memiliki anak Maka ngerawat anaknya saudaranya Atau ngerawat anaknya orang yang ada di sekelilingnya Dengan harapan mudah-mudahan barokah ngerawat ini Bisa diberikan keturunan oleh Allah SWT Sebagaimana Nabi Zakaria akhirnya mendapatkan keturunan Karena berkahnya diantaranya merawat Siti Maryam Masya Allah Dan dari Habib Hassan Insya Allah sangat menjawab ya pertanyaan Jawaban-jawaban dari beliau-beliaunya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!